Jadi ya hardcore gak harus lu serem-serem pake baju hitam-hitam Pake sepatu hitam Dalaman hitam Selamat malam Ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Islamis banget ya Selamat datang di Acak Musik Episode keempat Kita disini mau ngobrolin Udah tau kali ya Di thumbnail kita nantinya apa Apa mun Salahkah aku terlalu Turnstyle Sebenernya nyebelin banget sih Nyebelin Terinspirasi dari Salah satu lirik dan ada lagu Fiera mun Gitu ya Gimana nyanyinya mun Gak tau Salahkah Aku terlalu Turnstyle Aduh siap 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 Daripada kelamaan kali ya Biar kelamaan paling kita Ayo mau sharing-sharing sedikit sih Mun Gimana Kita tuh kan kemarin habis datang ke acara H.C. gagal tadi ya kata Prabu juga ya Gagal H.C. Gagal H.C. Nah kemarin kan ada Sempat ada acara Geeks tuh Yang gagal kemarin ya Karena ada beberapa problem Disitu Kita itu sebagai anak tongkrongan yang Nerd Yang culun lah ya Pas saya tengkacar itu Anjing Ini hardcore banget ya Anak-anaknya Asik Hardcore banget tuh Kalo definisikan Hardcore banget tuh kayak gimana coba Hardcore banget tuh kayak gimana Nah nanti itu kita bahas tuh Terus Pas sampe situ Kita dengan setelan yang anak-anak Rumahan kayaknya ya Melihat orang Anjing Kayaknya ngeri-ngeri mun Terus ketemu beberapa temen yang ngomong kayak Anjing Dulu mah Anak-anak hardcore mah tekiyo Asik Emang gimana anak-anak hardcore Passion anak-anak Pake air Jordan Anjing Dulu kayak gimana emang Dulu katanya kan kayak Pake baju Ya hardcore pada umumnya gitu loh Kayak zaman-zaman dulu Seba hitam-hitam Harus tuh hitam-hitam kan Gak apa-apa in-prem nih Gak apa-apa in-prem Silahkan Kopi untuk Prabu FU ya Faktor Prabu Ya terus Kan gitu tuh harus hitam-hitam katanya Sekarang makanya udah Transformasi banget lah Orang-orang pada eksplorasi fashion gitu Ya Emang salah ya kalo misalkan kita Maksplorasi fashion Dengan secara musiknya kayak gitu juga Iya betul-betul Itu orang pertanyakan sih Makanya orang disini mau ngundang Prabu sama Terms sama Terms style Terms mic Terms mic Terms mic Terms mic Terms mic Terms mic Karena orang-orang liat Maksplorasi banget Gayanya gitu Instagramnya juga Bukan main Tulep Air Jordan Bro Ini bukan air Jordan Betul-betul Oh Salah ya Itu air supply Air supply Dibalas dengan air tuba Air apa-apa sih Oh Apa Ya kita udah kedatangan mic dari bleach Gak diambil Gak diambil parah-parah Gak diambil parah-parah Gak diambil cepet Gak diambil cepet Kita kedatangan mic dari bleach dan Halo 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 Dan Tau Dari Shatterdenet Karoke Dari mana dia Halo Almon Nah ada si Almon Jadi gimana tadi yang soal HCHC gagal itu Itu sih Yang orang mempertanyakan doang Mempertanyakan apakah salah Kalau misalnya kita mengeksplorasi gaya Kayak gitu Makanya orang pengen nanya aja langsung Kepada pelakunya langsung lah Oke Jadi ke mic dulu kali ya Mike Gimana 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 Eksplorasi Dengerin Tadi ngomong apa Gimana Gimana Udah terlalu enak sama air putih Ngelenong Jadi gimana tuh Mike Katanya ada stigma HCHC jaman sekarang tuh Apa ya sebutannya ya Apa Ya gaya lah Fashion over fashion ya Nah Yang orang dapet di tweet itu tuh Hypebiscore 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 Bukan orang itu yang ngomong ya Yang ngomong Hypebiscore Itu gimana Mike Tanggapannya Mike Ya sebenernya Kalau dari Minum dulu jangan dong Bisa minum haus Nah Sebenernya kalau Cik cik Sebenernya kalau dari gue pribadi ya Gue berstelan kayak gini Itu bukan Gara-gara gue nge-band Tapi emang ya Sehari-hari juga kayak gini Jadi ya Begitu gue nge-band Gue otomatis Nge-bawa Apa ya Setelan gue lah Dari luar Gue bawa ke band Gue gak mau jadi orang lain juga gak sih Jadi ya Stay true aja Kayak Jadi diri lu sendiri gitu Emang ada yang maksa ya Kalau Maksa buat keren Buat nge-band gitu Nah Kayak gitu kan Harus digaris bawah itu ya Ada stigma-stigma di Hardcore itu yang Harus maskulin Waduh Berbakaian hitam-hitam Ada stigma-stigma kayak gitu kan Iya Nah yang orang lihat Dari bahasan kita pun Sekarang kan drink style nih Mereka kan mencoba untuk Orang lihat ya Mereka tuh mencoba untuk Melawan batasan-batasan stigma Yang harus berbakaian hitam-hitam Kayak gitu-gitu Dengan pakaian yang sekarang Kayak streetwear banget lah Iya Pada zaman sekarang banget gitu Mungkin ya Di Gue gak kenal mereka sih Tapi mungkin di Gue gak kenal mereka Tapi mungkin ya di Kehidupan mereka sehari-hari juga Mereka style-nya kayak gitu Terus Referensi-referensi musiknya juga kayak gitu Jadi Ya Gak ada salahnya juga sih Sebenernya Jadi ya hardcore gak harus lu Serem-serem pake baju Hitam-hitam Pake sepatu hitam Dalaman hitam Dalaman Kayak anak ini ya Kayak baru ngelamarin rumah Iya sama ya Hitam putih Kalau dari Prabu sendiri nih Lu kan Siang kita tahu kan Sebagai pengamat musik nih ya Masih Pengamat musik Ngeri Editor-in-chief in Rich Music Online Masih Waduh Orang kemarin baca di LinkedIn-nya mana? Mana yang mantolingin orang E-creepy E-creepy Kan di Google ada Selain itu nge-stalkin Instagram-nya Twitter-nya Creepy banget Acing-cien Elemennya gak bisa lepas dari Musik ya Sebenernya gitu Dari jaman dulu pun Fashion adalah sebuah Statement gitu kan Jadi dari penampilan Si pelakunya Untuk menunjukkan Dia musiknya apa gitu Jadi in short Kalau di punk rock sendiri Ya hardcore adalah bagian dari punk rock ya Sebenernya Si fashion statement ini Dilakukan Sama para pelakunya Untuk menunjukkan Di dia ya gitu Orang ke di scene musik ini Fuck you We're from punk rock Kayak gitu kan Di hardcore sendiri Fashion ini jadi hal yang krusial Di tahun 80-an yang lalu Ketika tren youth crew muncul Youth crew adalah satu pergerakan Apa ya Bukan sub-genre juga Secara musik sama Soalnya masih hardcore punk Cuma mereka lebih Menonjolkan estetik Menjadi muda Jadi manifesto Menjadi muda Itu mereka tampilin juga Secara fashion Bisa dilihat contohnya Kayak band-band youth of today Bold Chain of strength Geng-geng itu Mereka kayak Ayah gak mau jadi Hardcore punk yang destruktif Kayak black flag Kayak circle jerks gitu Orang mau memilih Lebih keren gitu Lebih klimis Tapi tetep Gahar di panggung Dengan mengimplementasikan Fashion Jogs Sports gitu Pake jaket Apa sih College Versity Versity jacket Pake sepatu air joran Udah mulai mereka Gitu Athletik gitu ya Betul Jadi sebenernya gak bisa dipisahin Sebenernya fashion sama musik ini Cuma yang jadi masalah adalah Ketika fashion menjadi suatu hal Yang tidak mendiferensiasi musik itu Semua hal kan menjadi Monotone Jadi seragam Dan itulah Kenapa Trend berbahaya untuk musik Pangrok sendiri Kalau menurut saya Gitu Gak ada yang salah gitu Untuk menjadi Trendy gitu Gak ada yang salah Untuk mengikuti Alur gaya Alur musik gitu Cuma ketika itu dilakukan berulang kali Beberapa kali Sampai akhirnya semua orang terlihat sama Itu yang salah Disambungin ke turnstyle Sebenernya turnstyle tuh gak salah Apa yang mereka lakukan udah seperti itu Suratan zamannya seperti itu Ketika streetwear sudah mulai digandrungi banyak orang Aksesnya lebih mudah Kalangan desa Kampung Kota Udah bisa mengakses Clothing-clothing Kayak gitu Maksudnya kayak Gak ada yang salah dengan pengaplikasian fashion itu Kalau fashion over fashion Ya Who are we to judge Untuk itu ya Sebenernya sih Itu akan terbukti sendiri Dengan Apakah dia memang ada di scene itu Maksudnya apakah dia memang berkontribusi terhadap scene itu Apakah dia memang datang ke acara Dan menyuarakan itu gitu Jadi Who are we to judge lah gitu Jadi Fuck you yang nge-judge tentang fashion di pangrok He 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 Anda-anda Yang nge-judge Ini Para anak-anak Ayu udah nambah musuh Udah ngomong kayak gitu Keras Udah nambah musuh Mengerikan sih Sebenernya Berarti Setiap Apa ya Walaupun sekarang kita bisa dibilang Genera bias ya Bias Bias Oh bias Bias Udah enak karena kopi kayaknya nih Tapi di scene Di beberapa scene musik Di beberapa scene musik Itu kita memang harus menggunakan Apa ya Memang udah ada seragam yang ini kah Atau apakah kayak gitu Kayak sekarang kan Kalau misalkan kita balik lagi ke turnstile ya Kayak turnstile kayak gitu kan Mereka tuh yang orang bilang juga tadi Statement orang yang mereka melanggar batasan-batasan yang hitam-hitam itu Itu kan dari dulu juga stigma hitam-hitam memang udah Terpatri lah di pikiran orang-orang Memang udah seragam yang anak-anak hardcore gitu Tapi Si turnstile ini tetap Melawan Stigma-stigma itu dengan kayak gitu Apakah itu bakal Bakal ngaruh ke scene musiknya sendiri atau enggak kira-kira Boleh dari mana juga dulu Gini ya Jadi Masalah stigma ya Kalau Ini opini ya Opini saya gitu Oke Scene hardcore punk atau punk rock ini adalah gudangnya dihakimi oleh publik Jadi terserah sih Maksudnya ketika publik mau-mau menghakimi Fashion-nya hitam-hitam lah atau gimana lah gitu Ya sudah cukup publik gitu Seharusnya gitu Para pelaku scene ini pun bisa lebih terbuka terhadap opini-opini semacam itu Harusnya bisa memfilter Kalau memang mereka terlibat dalam scene-nya Entah scene musik underground Entah scene musik apapun gitu Seharusnya pola pikir seperti itu enggak ada ya Seharusnya Terus kalau saya nanya tadi stigmanya Turnstile melawan apa Tren waju hitam gitu Dengan waju warna-warni gitu kan Gini udah tuh Kalau Eh gimana ya Kalau yang paling gampang gitu Sekarang udah ada internet Foto udah banyak yang berwarna gitu ya Ngomongin hardcore Iya gitu ya udah banyak nih Coba cek deh foto-foto Era-era hardcore Ya 80-an gitu Yang sudah di colorize Itu Jarangnya pakai baju hitam-hitam tuh Iya gitu Mereka rata-rata banyak warnanya Terus Dan tidak spesifikasi harus kayak gitu fashion-nya Jadi Premis utama hardcore bang adalah benar Kata Mike tadi Be yourself gitu Lo punya baju apa di lemari Pake baju itu aja gitu Kecuali kalau band lu menjadi konsep Remoons contohnya gitu Remoons karena setelahnya mereka culun gitu Akhirnya apa ya yang bikin band gua lebih keren Pake jaket kulit Iya Itu jadi kayak statement Betul Celana ngetat Celana ngetat Kontolnya ini gak ya Eh sorry sorry Kemana-mana kayaknya Sorry sorry Iya gitu pokoknya Jadi fashion ini sebenarnya untuk mengamplifikasi aja Sebenarnya sih gitu ya Jadi Menurut saya sih stigma itu konyol Karena tidak perlu diperdebatkan gitu ya Dan kalau memang ada anggapan Mereka Ya maaf ya puritan hardcore menganggap Dan setelah ini adalah sebuah kenistaan di genre itu Ya silahkan itu pilihan kalian gitu Tapi dari opini saya gitu Ya kembali lagi who are you to judge gitu Hardcore panggap sebuah freedom gitu Harusnya asik 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 Cakep Kalau dari Mike sendiri nih Lo pelaku di skena lah ya Lo punya band Lo menanggapi itu gimana sih Ketika lo manggung gitu misalnya Wah anjing gini Kayak gini kayak gimana Ya maksudnya kan dari tampilannya Oh iya Masuk ke fashionnya gitu Ya Jadi kayak yang seperti gue bilang tadi sih Jadi kayak Ya gue Jadi diri gue sendiri Terus ya Kayak Kalau ada orang lain yang ngejudge ya Emang kenapa ya gitu Jadi kayak Ya udah kayak gue Kayak udah gak mikirin Kayak gitu Selama gue Jadi diri sendiri ya Gue gak peduli Apa kata orang Dan ya Gue juga gak akan Ngikutin juga gitu sih Yang penting kan Berkarya lah ya Iya yang penting kayak Orang tuh Bakal liat Karyanya tuh kayak gimana Betul At the end of the day ya Karyanya sih Sebenernya gak harus Dilihat tuh Gitu Udah gitu Iji nambahin dikit Ya mungkin Silahkan Mic tayi Oke Sorry disensor ya Maaf Jadi Untuk menambahin Poin mic tadi Sebenernya gini loh Ya tadi yang saya bilang tuh Fashion sama musik tuh Selalu beriringan gitu ya Jadi Ketika musik dinilai Otomatis Si kemasan bandnya pun Secara visual Dinilai pertama kali kan Gitu Cuma ya Yang saya rasain Dan dari pengamatan saya Ya hal itu Akan selalu ada gitu ya Dan saya pun melihat Fenomena Ya mic bersama bleach ini Orang selalu mengambil Gambaran Luarnya aja gitu Mereka mungkin Menilainya kayak Oh yaudah Setelahnya kayak gini Just another Apa ya Hype band gitu kan Itu selalu ada Komentar seperti itu Cuma masalahnya adalah Esensi terutama Dari sebuah grup musik Adalah tentu Di musik Dan pesan yang dia sampaikan Gitu Bukan maksudnya Ada kayak bleach juga gitu ya Tapi kalau secara musik Bisa dipertanggung jawabkan Bleach itu Karena mereka memang Bisa bermain musik Untuk scene hardcore sendiri Mereka bisa bermain itu Iya Thank you Prabu Nyambung juga kan Dengan 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 perlawanan Passion kayak gini Dengan salah satu lirik Dari band bleach Yang orang tau ya Yang mana tuh Yang Tread the DC Tread the DC Tread the DC Kurang is Kurang isnya doang Tread the DC Tread the DC Aku ga bermain dengan Dari band ini Tidak ada tempat Di masyarakatku Iya Betul Betul Nulis lidiknya Sambil mewek mewek Tidak ada tempat Di masyarakatku Jadi ya Gitu sih Sebenernya Kalau misalkan kita berbicara Fashion hardcore Sebenernya Benar juga sih Kalau misalkan kita pikir lagi ya Dalam Dalam kita bereksplorasi Berkarya pun Memang ga ada Pasangan-pasangan juga Termasuk juga Dalam fashion gitu Kalau Mane sendiri Gimana mun Dalam fashion mun Ya balik lagi Kayak Kata Mike tadi ya I don't give this shit Maksudnya Aku ngedengerin musik hardcore Ya pasti Yang pertama kali Terdengar Musiknya gitu kan Setelah itu baru fashionnya gitu Dan fashion pun Itu hak semua orang kan Betul Bener ga? Gitu Betul Jadi ya Mau pake BH gitu Mau pake Apa aja Kenapa BH Tapi ada loh Band-band-band Pangrock Cewek di luar negeri Orang lupa namanya Soap apa gitu Mereka telanjang Telanjang dada itu tampilnya Wah Kalau show Soap apa gitu orang lupa Soap Nonton live-nya tuh Hah? Pengen nonton live-nya sih Kayaknya Iya sih Seru sih Mereka kalau tampil telanjang dada Wah itu keren banget sih Wah Di Pangrock juga ada sih Band dari Berkeley California Tahun 90-an Namanya Speedboy Itu vokalisnya cewek Bugil gitu Kayak jembi-jembinya Sampai keliatan gitu kan Jembi-jembi Iya jadi Jadi Itu sebagai proses Bukan proses Sebagai bentuk protes Sebenarnya gitu Kayak Di scene Pangrock Waktu itu terlalu maco gitu kan Terus pergerakan Riot Grrrl juga Lagi baru-baru naik gitu Band-band kayak Bikini Kill Cup Kayak gitu-gitu baru naik Nah tapi kan Bikini Kill Baru kayak Goes to the front Baru lewat Lisan gitu kan Emansipasi wanita lah ya Itu keren sih Keren banget Si Speedboy ini ya Take it to another level gitu Kayak Makan jembi-aing Kayak gitu Keren Iya bener-bener Contohnya aja kayak Apa ya siapa Si Pinsen gitu Yang pernah tampil telanjang Telanjang bulat gitu ya Itu 2004 2004 Ketika Club 80s Rilis album perdana mereka Mereka manggung mendadak Di atas Pompensian gitu Dan Vincent Melucuti pakaiannya Dan sampai kena kasus kan Dia itu ya Era nya beda Era nya beda Aduh lu kan belum ada Ini beda topik Kalau ngomongin itu panjang banget Iya Beda topik si winner ini ya Dari Transstyle ke si Pinsen Jadi SJW Nah Pinsen Kita kan Sudah mengomongkan Apa ya Transport Transformasi Fashion ya Karena kan kita Balik lagi ke pembahasan Terstyle tadi Transformasi Passion pun Tidak lepas dari Transformasi musiknya Si Transstyle sih Betul Dalam skena mereka pun Bisa dibilang Apalagi di album Glow On yang sekarang tuh Iya Bahkan ada statement Si Yates Brandon Yates juga Dia bahkan bilang bahwa Album Glow On itu Bukan album hardcore Tapi album rock Gak bukan Bukan si Brandon yang ngomong Siapa yang ngomong? Ada salah satu Jurnalis musik Ngomong gitu Si Album Glow On ini tuh Bukan hanya Bukan hanya sekedar Album hardcore Tapi Merupakan Suatu Kesatuan Album rock Gitu Gitu Kurang minus Salah baca Males Tadi udah briefing Padahal Ya ini ngomongin Soal karyanya Transstyle ya Dari album pertama Kedua Bahkan sampai yang sekarang Banyak Banyak perubahan lah ya Iya Dari Musikalitasnya lah Dari Produsernya juga berganti Dari Dia masuk ke label Kita runutin Satu persatu dulu kali ya Silahkan Dari si album Glow On dulu deh Apakah si album ini tuh Bisa menjadi Salah satu Album yang Album hardcore Yang Publik tuh Pas dikena nih Menggapai telinga-telinga publik Ya gitu Wah album hardcore nih Jadi Si album ini tuh Melebarkan sayap Si Transstyle sendiri gitu Di album Glow On ini Gimana tanggapan ini Menurut gue sih Buat yang Album Glow On ini Si Transstyle Mencoba kayak Nge-reach Apa namanya Si Penikmatnya Dari berbagai Genre ya Jadi kayak Ya Unsur Unsur hardcore nya Tetap ada Tapi Kayak Unsur Di luar Hardcore nya tuh Banyak juga gitu loh Jadi Kayak Gue mikirnya Yang album Glow On ini Kayak Genre aja mereka Kayak Dreampung gitu lah Dreampung Anjing Dreampung Boleh Boleh Dreampung Jadi ya Kayak sih Album yang Glow On ini Pasti bakal banyak diterima Dan bisa masuk juga Kayak di Segala Ya segala Segala kalangan Ya segala kalangan Bahasa awamnya Bahkan kata wajib juga Kemarin pas dimak Ngurubage tuh Banyak banget tuh Orang-orang dari segala kalangan Yang Ah Holiday Ah Emang iya Serius Sampai ke Dimana dia main Dimak Gue tau dimak Kalau dimana Yang karaoke Holiday 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 Itu yang karaoke Minta lagu Turnstile Holiday Tapi buat gue pribadi sih Glow On Glow On ini bukan Album Favorit gue di Turnstile sih Glow On Apa emang Favorit gue Masih Step to Rhythm Non-stop Time and Space Oke Dari situ juga Emang udah keliatan sih ya Transformasinya ya Ya dari situ udah mulai keliatan Tapi Si hardcorenya masih kental nih Disitu Jadi Itu sih Kayak pas gitu Si hardcore sama yang Di luar hardcorenya itu Sama mixing Mixingnya Iya bener Kalau dari lu sendiri Prab Ngeliat si album Glow On ini Gimana sih Glow On ini Kalau mau dideskripsikan Secara singkat Dia mengulang kembali Apa yang Dulu ada band namanya Refused Oh Refused Refused The new shape Of punk has come Itu sebenernya Jadi si Glow On ini Kayak Menyempurnakan Perubahan Ya transformasi yang baik Dari Turnstile Ketika mereka Bereksplorasi di musik Kan Time and Space Udah mulai kerasan Ini udah mulai aneh-aneh gitu kan Tapi untungnya bagus gitu kan Bukan jelek Nah di Glow On ini mereka kayak Ya apa yang dikurang di Time and Space Akhirnya dilengkapi di Glow On gitu Mereka pun tidak malu untuk Apa ya Merangkul Elemen-elemen musik yang mereka sukai Di luar hardcore itu Sebuah langkah yang berani Kalau buat saya ya Sebenernya gitu Dan Selain dari musiknya pun Saya sih Yang suka dari Turnstile adalah Sejak Sejak Time and Space ya Time and Space ya Esthetic artworknya mereka Udah mulai ketahuan Oh orang tuh Memang cocok Menggunakan estetik visual Seperti ini Yang memang sesuai dengan zamannya gitu Dan Buat orang sih Itu keren banget Karena Hardcore itu Tentang keniscayaan zaman gitu Jadi Ketika 80-an ada Black Flag Yang marah-marah Karena kondisi Amerika Memang seperti itu 90-an lagi banyak Yang masalah Animal Rights gitu kan Kayak Go Green Go Vegan Makanya ada Earth Crisis gitu kan Sesuai dengan zamannya Betul Turnstile muncul di era ketika Memang visual ditonjolkan Lebih utama Dibandingkan Karya-karya yang lain Bukan Apa ya Bukan meniskreditkan musiknya gitu Memang bagus musiknya Cuma mereka pun mampu Untuk menunjukkan Kita pun mumpuni Untuk aspek ini gitu Jadi secara Kemasan bagus Musik pun berani Untungnya bagus gitu ya Untungnya bagus Jadi ya Jangan salahkan Kalau beberapa tahun ke depan Bakal banyak band hardcore Yang tumbuh Dan menginspirasi Dari Turnstile gitu Jadi mohon maaf Sekali lagi Bapak-bapak yang tua Pelaku Skena yang tua Abang-abang Skena Gak apa Mohon didengarkan Jadi punten Kalau masih banyak Bakal banyak nih Band-band yang kayak Turnstile ke depannya Karena mereka Kenisahayaan zaman sekarang gitu Gebrakan ya Gebrakan Berarti mereka tuh Gebrakan Berarti mereka tuh Bisa dibilang The new Phase of hardcore ya Iya Bisa Sepakat sih Saya bisa kayak gitu Karena ya Mereka yang sekarang Mewakili hardcore gitu Gitu sih Dan mewakili Apa ya Mungkin ada Perbedaan Ada gap generation lah ya Karena kan di jaman sekarang juga Akses musik Udah banyak banget gitu Eh udah Tersedia dimana-mana gitu Streaming service Dan lain-lain Dan Soal The new phase of hardcore gitu Ada gak sih band lain gitu Selain Turnstile Yang kira-kira Yang kira-kira Mungkin Wah bakal Akan seperti Turnstile lah gitu Walaupun tidak Sama persis mungkin ya Mungkin yang kita tahu Sekarang mungkin apa ya Band hardcore yang Selevel dengan Turnstile Mungkin Knocklose gitu Atau Apa gitu Knocklose Kalau menurut gue Ada nih beberapa highlight gue Soal Band hardcore yang keren juga Gak kalah keren sih Sebenernya Cuman Menurut gue tuh Dari Kota si Turnstile Si Baltimore Baltimore ya Baltimore tuh Mereka kayak udah punya pop Angel Dust Trap Under Ice Dan itu juga Semuanya keren-keren sih Tiap band dari Mereka tuh Gebrakan-gebrakannya Oke-oke sih Cuman Yang lagi gue dengerin sekarang Yang lagi aktif Terus Gue dengerin ini Lebih dari Gue dengerin Turnstile nih Higher Power Itu tuh dari UK Dan gue sukanya tuh Gara-gara dia Banyak Unsur-unsur Grantsnya Dia campurin sama hardcore Jadi Menurut gue Oke banget sih Soalnya gue kayak Suka Deftones Terus Gue suka hardcore juga Terus Disitu Ada tuh Gue nemuin disitu Di Higher Power Ya menurut gue Higher Power sih Higher Power ya Kalau dari lu sendiri Jujur Saya bukan Bukan Gimana ya Ngomongnya Tidak terlalu intense Mendengarkan hardcore Sebenernya hardcore punk ya Karena saya Terjebak di tahun itu Punk banget Selama musiknya Ya sorry Ya sorry Mike Ya tapi Aduh gimana ya Kalau yang kekinian sih Belum terlalu denger nih Cuma Justru perkenalan saya Dari musik-musik Kayak gitu tuh Kayak band-band Kayak Color of Love ya Ada tuh Apa sih Color of Love Apa sih lupa Absence of Mind Itu lagunya ya Absence of Love Artworknya juga bagus Artworknya itu estetik Jaman sekarang banget kan Itu sih perkenalan saya Itu pun saya lewat Bleach Sebenernya taunya gitu Karena mentoknya disitu Selerang musik saya Maaf ya pak Tapi kalau mau dibandingin Gimana ya Aduh gelih sih Ngomongin Oh ini perbandingan nih Ini seru ini perbandingan Gila ya Kalau masa lalu ngomongin Tapi ya parameter saya Masih ada di tahun gitu Ya mungkin Turnstyle ini sama kayak ini kali ya Half Heart kali Half Heart Ada band namanya Half Heart Dari Boston tuh Mereka tuh kayak Iya kayak Band yang Gebrakan juga sih Iya jadi ketika Half Heart Itu lagi namanya beatdown gitu ya Pak galak-galak Hardcore-nya gitu Ah nyinko yang tinggilan Sih ngarokok goblok gitu Kayak gitu ya Half Heartnya gitu Ternyata Datang dengan Datang dengan Peace and Love gitu Dengan musik yang intense gitu Dan mau gak mau Itu pun menginspirasi Band-band setelahnya Kayak Turnstyle Melode karkor ya Kayak beatrate Betul Betul Akhirnya Harusnya sih Kalau mau dibandingkan Turnstyle itu Kode era modern Kayak Half Heart sebenernya Mereka punya pengaruh sebesar itu Untuk scene heart Kayak awal-awal Half Heart muncul ya Betul War lebih kayak gitu Menarik 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 Banyak banget ya referensi Yang kita dapet nih Dari abang-abangan ini Tumpamun Kata si Acin apa Assalamualaikum Malik Skena Maja Skena mundur Skena Acin siapa sih Acin siapa sih Ada edusionalnya ya disini Acin siapa Cibonyi ngajir Cibonyi Gimana ini Apa Specializing Specializing Biasa aja Kalau menurut kalian sendiri Gimana Kalau gue dibalikin bener Kan ini udah di briefing Sesuai briefing-an yang tadi aja Dua arah Dua arah Secara apa nih Secara keseluruhan lah Album yang glow on ini Gimana Gini deh Kayak kalian fine gak Dengan si Hardcore ini Mulai berwarna Gitu aja deh Kalau Aing Kalau Aing gini nih Aduh Buntan yang pake Aing ya Biar enaknya ngomongnya Kalau orang gini nih Orang ke hook up Trend style itu Gara-gara cewek awalnya Waduh Cewek lu suka Trend style Cerita kan Pendapat Boleh boleh Gara-gara cewek nih Gara-gara cewek Namanya siapa Kuliah dimana Kuliah dimana Salah satu di Bandung Ada Nah Dia suka trend style Dia tuh Suka trend style juga Waktu itu Ada acara karaoke night gitu loh Langsung Nge-chat lu Suka trend style juga mas Suka trend style juga Terus 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 itu Name three song Holiday 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 Semuanya Terus gimana tuh Cewek Dia mau ajak Gua waktu itu masih belum tau trend style ya Ngajak nonton-nonton style Bukan ngajak nonton-nonton style Nge-chat gue trend style Parah lo Mike Lanjut Kita merasa jadi case ya Ditanya Nah Dia nge-chat gue Gua waktu itu posisi masih belum tau trend style sama sekali tuh Dia Dia Kebetulan mau ngajak gua nyanyi bareng lagu trend style yang Blue Bayu tuh Yang Blue Bayu Tahun berapa itu? 2021 Baru Oh Okay next Okay next Gas targetnya sangat mantap nih Kacau ya? Kacau ya? Kacau ya? Kacau Sangat hardcore banget Lanjut Nah Blue Bayu Terus gue posisi gak tau waktu itu Terus dia langsung request ke depan ke DJ-nya Waktu itu kan ke Rocket Night ya DJ Selector DJ-nya siapa? Uang Munandara Aris T DJ Una kah? T Anis T Anis yang di Tipsy Panda Lo lawas banget DJ Una DJ Una DJ Soda DJ Butterfly bukan Cuek Lanjut 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 Itu dimana? Di Tipsy Panda Waduh Ya ya lanjut Rokena itu Dia nyanyi Wah ternyata lagunya enak nih Liriknya juga Bisa dibilang I feel your energy fall apart Lo pas disuruh nyanyi bareng gitu Gue gak nyanyi Gue belum gak nyanyi Gue gak nyanyi Gue di belakang Dia nyanyi sama cowok lain Gue termasuk cowok yang liberal ya Terhadap cewek Jadi kalau misalkan dia cuman kenalan Atau punya temen Nyantai gitu Ya ya Udah Wah disitu Gue langsung ke hookup tuh Sama Ternstyle Gue coba Dengerin lagi lah Kebetulan Mereka kan lalu ngeluarin IP nya TLC tuh Oh iya Dengerin misteri Dengerin TLC Wah ternyata ini juga Ternyata langsung masuk Nah Yang gue liat Ternstyle tuh memang Bagus sih Secara musikalitas Iya kan Terus disitu Gue coba Dengerin musik-musik mereka juga Yang di Step to the Rhythm Terus non-stop feeling Terus non-stop feeling sama Time in space kan Empat album itu Disitu ternyata mereka Beberapa tahun ke belakang Memang bener-bener Murni hardcore gitu Enggak kayak Ternstyle sekarang tuh Kan glow on kan Murni Murni banget tuh Murni hardcore Gak dicampur-campur Salahkah aku terlalu Ternyata Bukan hardcore jalan tah ya Premium bang 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 ini Murni ya bang Seperti pie Disitu gue mencoba Membandingkan nih Si Translang dulu sama sekarang Terutama gue kemarin juga baca Salah satu artikel di Rich ya Dan penulisnya pun Penulisnya siapa? Ternyata Kebetulan penulisnya tuh Dia manager bridge katanya Oh man aja yang nulis Siapa ya? Oh si Re Oh itu Oh iya ingat ini 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 Terus Oh Reza Rich Reza Rich Reza Rich Reza Radian Reza Rich Cik Aing lupa mau ngomong apa nih Sumpah Kayaknya kita Ketemu cewek Penulisnya tadi Reza Nah baca Ketemu cewek Terus masukin Berasa gimana Masukin lagu Terus masukin lagu Selektor Deja Selektor Lanjut Nah terus Salah satu artikel yang gue bacakan Memang ada transformasi disitu tuh Terutama Dulu kan Brandon Yates itu kan Dia berada di Band Apa sih Trap Under Ice ya Ya drummer Dramar dia Yang pertamanya Oh dia drummer disitu Dramar Orang disitu dengerin Dan memang bisa dibilang kayak Secara musikalitas Memang beda sama Trend style yang sekarang juga sih Jadi mereka tuh memang Mentransformasikan musik-musik Yang memang Mungkin mereka dengarkan juga Jadi dibawa ke trend style gitu Termasuk kayak si Frankie juga kan Si France Apa sih Friends Lions Friends Lions Thank you Franky ya Temen 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 akraw Temen akraw Si Friends Lions Si Friends Lions juga Di Di akun Spotify nya Terus itu kan mereka Mencantumkan beberapa Playlist si musiknya ya Dengan juga Si reference-reference Si musik-musiknya Si Friends Langsung diging tuh Balik-balik dari Ketemu cewek itu Udah beberapa bulan Kerebut kemudian itu Langsung Jadi itu Dia juga Yang gak melulu hardcore Yang dia dengerin gitu Kayak Frank Ocean Betul Yang dream pop Dream pop juga Ya betul Nah mungkin Disitu sih yang membuat orang Kehukup sama trend style gitu Dari secara Musikalitas yang unik gitu Berarti pure gara-gara musiknya Bukan gara-gara cewek itu Bukan Ceweknya Ceweknya Ada segera Tapi ada tendensi Kayak Kalau aku ketemu dia lagi Aku harus tau trend style Sengayang tau Baju merchant style Minimal harus tau Berapa lagu 15 lagu 15 lagu Name 3 song Masuk akal Kalau lu sendiri Kayaknya besok kalian digantin Minggu depan micnya Ini biar lagi Rada lama Biasanya mic sama Prabu nih Kalau dari gue sendiri Biar rada lama aja Ini gue ngomongin Glow onnya lah ya Dari glow onnya Ini memang kayak Apa ya Mungkin kalau hardcore tuh Yang kita tau Yang gue tau sih Yang gue tau ya cuman Ya Templatenya gitu-gitu aja kan Gitu Tapi dengan adanya glow on ini Kayak Ngebuat Si pendengar baru pun Atau pendengar awam lah ya Kayak Wah ini Hook up banget Karena kan Si album glow on ini kan Diproducerin oleh Siapa ya namanya Ya pokoknya dia Ini Ininya dokter Driohip ya Pokoknya kan Si produsernya tuh Anak didiknya Dokter Dre lah ya Dia juga ngeproducerin Si Siapanya dokter Baik ya itu Siapanya dokter Oh sih ya Kalau boleh tau ya Sama ada dokternya Rosie Sama dokter Martens Enggak ya Boleh Mike Dokter Martin Boleh sih Boleh Mike Ya disitu kan Ya anak didiknya Si dokter Dre Kita tau dokter Dre juga Ya abang-abangan Hip-hop lah ya Ya Nah disitu kan si Abang-abang Oman hip-hop bro Disitu Produsernya Ini juga Ngeproducerin Eminem 50 Cent Terus juga Kalau band-band yang Sama Tuan 13 ya Bukan Young Leg deh Kalau gak salah Young Leg juga ya Iya Young Leg Ya disitu juga Ngeproducerin Kalau band-band yang kerasnya Si ini Mas Todon Mas Todon juga Diproducerin oleh dia Dokter Dre Mas Todon Dokter Boyke Serius gue udah tau Mas Todon sama dokter Mas Todon masih ya Anjir keren Gak tau album yang mana Boike Nah omongin soal Mas Todon juga Pas diproducerin sama dia Itu Ada perdebatan juga Di Sekarangnya Mas Todon Di ELC Bukan Ini kemana sih Arhamuruan kita Anjir Dari situ Oh berarti Oke gitu Maksudnya dari Glow On sendiri Kita tau Si Alien Love Connection Yang kita tau Hip Hop lah ya Alien Love School Alien Love Connection Kakiya Connection Udah enak Air Putih ya Itu Habis itu juga Ada lagu Saya enggak ya Apa lagi ya Apa Underwater Boy Underwater Boy Enak gitu Eh Kali again anjing Salah Ya gimana sih Poser Poser Lagu favorit lo di Glow On apa Lagu favorit gue di Glow On Kayaknya Underwater Boy Kalo bagi gue Kalo bagi gue ya Gue kan sebenernya enggak Nyanyi dong Enggak Nyanyi dong Underwater Wah Disuruh nge-host Udah kayak wawancar infotainment Gini dikit boleh kan Disuruh nge-hawancar Kayaknya gue camil Setuju gak sih Setuju gak sih Setuju gak sih Halo Frame Tersebut bakal Halo Frame gak Di album Glow On ya Karena kan si album ini tuh Menjadi kandidat Kuat buat Meraih Grammy lah ya Kapan lagi main hardcore Punya Ya masuk Grammy Gisa liat Ya jadi nominasi ya Sebenernya ya Bahkan Time and Space pun kan Orang baca di artikel tuh Dia pernah masuk Chart billboard Amerika tuh Nomor 1 Sebenernya sih yang pernah Menang Grammy di scene Bukan di scene sih Di ranah itu udah ada dulu Oh udah ada Rollins Band Henry Rollins Oh iya Rollins Band pernah Disitu di Grammy itu Iya iya Cuma mungkin turnstile ini Iya itu tadi yang Seperti bahas beberapa kali Tapi Rollins Band kan Gara-gara kebawah dari Henry Rollins nya Tapi dia punya band Iya kan Band nya kayak gitu Enggak musiknya Oh my god Aduh Jadi tapi si turnstile ini Emang punya Ya itu potensi Untuk bisa meraih Pasar populer ya Dengan musiknya Gak ada uang Gak gojek Anak bang Gak ada uang bro Aduh Kan masih ada gojek Ya terus gimana Bingung kan Gak Iya 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 Kali tadi udah ngomongin Soal musiknya nih Ini masih Di musiknya deh Ada dampaknya gak sih Ke band-band Di Indonesia gitu Dari fashion Dan musiknya gitu Blitz nih Soalnya gini nih Mic-mic Ya orang lihat ya Dari segi gaya pun Ya kayak orang bilang tadi kan Sangat Be yourself gitu Iya Kayak turnstile juga gitu Apakah ada dampak kah Bagi anak-anak Scene juga Di Bandung atau apa gitu Sebenernya Kalau dari Fashion gue ya Kalau dari fashion gue tuh Gue gak Gitu gak ikutin ke turnstile ya Cuman mungkin referensinya sama Ini masalah Referensi yang sama aja sih Jadi kayak Turnstile juga Mainnya juga kayak di Anak-anak yang Dia main sama Tyler Dan gue juga Follow Tyler Terus dia main sama anak-anak supreme juga Jadi ya menurut gue Dari referensi juga sih Yang sama Kalau dari musik ya Mungkin ada beberapa Lagu di Blitz yang Ke Turnstile-an Bisa Apakah benar Ke Ya atau tidak Jom Atau tidak Jom Nge-reference ke Turnstile Tapi Menurut gue dari Secara garis besar Blitz tuh lebih ke Trap Under Ice Blitz ya daripada ke Turnstile Cuman ya gara-gara Turnstile yang lebih Menonjol dan dilihat orang-orang Jadi ya Gimana lagi bro Ini yang nonton video ini Akhirnya ketahuannya Blitz self-proclaim Blitz Berarti karena lo basis Blitz nih ya Lo berarti Alvin kemarin keluar ya Bang Alvin Itu kenapa sih Anjig Boleh nih boleh nih Jangan Kenapa sih Kan kita ngomongin Turnstile Tolong-tolong Sebenarnya tujuan utama Ngundang lo tuh Ngomong bahas gitu Segmen bonus Gogon Gossip Underground Kenapa Alvin Tolong dijawab Perbedaan pendapat aja Kecil 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 Tidak Tidak Kecil Artis-artis itu aja Perbedaan pendapat aja Pendapatnya tentang apa Nggak seiman aja Tidak seimbang Tidak seiman Tidak seiman Tidak menjawab Ternyata ya Nanti selain Jangan disini dong Mungkin out of Record ya 10 menit Kok cepet banget Cepet banget Banyak Berapa menit tuh nih Memang Kebanyakan becanda nih Waktu Sebentar lagi Kita Nanya-nanya kali ya Nanya-nanya Tadi juga udah Nanya-nanya sih Sebenarnya Nanya-nanya Yang lain Eh bukan konsumen Penonton Konsumen Dari seksi konsumsi Jangan lupa kalian nonton Kecik Badak House ya Nih Saya jual ya Kecik Badak House Placement Ini placement Ini placement Dan jangan lupa juga Datang ke Si Badak House Iya itu Kopinya enak Suasananya enak Ini Atau disini gue kayak Berasa Ingin di placement Seperti saya Langsung follow aja Instagramnya ya Si Badak House BTW ini Kita gak minta ya Mereka ini Siap-siap Review Di guest langsung Tempat-tempatnya Kozi Berasa di rumah banget Berasa di rumah sendiri Langsung ke pertanyaan pertama nih Dari Penan underscore Tian Wah Ada yang nanya lah Aku teh baru beli baju Turnstyle Tapi gak tau lagunya Terus aku salah ya Gimana tuh Salah gak aku Mampus loh Mike Salah gak aku membeli Turnstyle Salah gak salah Sebenernya gak salah Gak salah Mungkin Cara dia gak support Turnstyle Dengan beli bajunya Kalau banyak lagi jak Kalau banyak lagi gimana Iya gak Daripada dia dengerin doang Tapi gak support Gak beli Apa-apa Gak kasih Contribusi Siap Baik Berarti Contribusnya secara materialistis nih ya Gini loh Ya realistis aja Oh iya kan Karena ngomongin soal Kaos band nih ya Ini menjadi Culture baru lah Terutama di Indonesia gitu Soal Thrifting Misalnya Dengan baju-baju vintage Sintek 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 Mana pakai baju American Football Coba Name three song of American Football Coba gitarin American Football Bisa gak Nevermind Unconfortably Nam Life support Anda lulus S.Imo Midway S.Imo banget Tapi katanya Kalau pakai baju band itu Minimal harus tahu 15 lagu ya Kalau pakai baju band gitu Siapa yang mau pakai gitu Gak tau lah Kalau orangnya belum Bandnya belum punya 15 lagu gimana Mike Blitz reality sekali orangnya Oke Langsung mulai Pertanyaan kedua Dari ZakariaAZRS Sebenernya Turnstyle Genre apa? Dan band tersebut Terinfluen dari band apa? Ini pertanyaannya Sangat template Tapi bisa Edukatif sih Turnstyle itu Genrenya Rock ya sebenernya Iya Seperti yang kata Brandon Yates tadi Rock Tapi karena awalnya Memainkan hardcore Dicapin jadi band hardcore Terinspirasi dari apa? Ya tanya bandnya aja Yang tanya kita kali ya Terinspirasi dari Boleh langsung DM Terus setelahnya aja DM aja Terinspirasi dari Referensi mereka sendiri Pertanyaan ketiga Dari Cari Dreamman Band yang harus saya dengar Selain Sunside Blitz Sudah ya Jawab ya Sama Satur Dengar karaoke Sama Satur Dengar karaoke Lagi pakum Dengerin ini aja Jangan kejar ini Lu parah loh Gue tau siapa Ngomongin aja Unok Udah 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 Sorry Oh jadi katanya si Prabu Tadi maksudnya Sudah Mike Pertanyaan selanjutnya Band lokal yang cocok Jadi pembuka Kalau transfer style Ke Indo lagi ya Nah Blitz Kidsway Kumpulan Dede Tampan Selanjutnya Referensi band yang didengerin Personel transfer Kira-kira apa? Hah? Ya pas bikin Album Glow On Rolling Stone Rosa The Beatles Apa? Tadi juga kita udah bahas ya Kok langsung di close gitu? Karena si personelnya Cukup berdekatan dengan hip-hop lah ya Jadi gitu Hip-hop Berarti si Prince itu kan Dia sangat suka hip-hop ya Dia kenar tuh Selalu karir hip-hop dulu kan Sebelum ke masuk Siapa? Oh Orang baru tau tuh Prince lain Si Vikri Friends Dia sempet karir hip-hop dulu Pake gigi yang bling-bling gitu Ada di Youtube videonya Beho 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 bling-bling Dan proyekan mereka di luar transfer Juga keren-keren sih Oh ada Ada satu fun fact Si Daniel Feng itu Sebenernya punya band Youth Crew tau kan Mindset Iya Banyak yang gak tau sebenernya Terus dia pernah ngebahasin Di band ada namanya Diamond Youth Itu keren Itu keren Punya fan fact Tentang Daniel Feng Dia pernah ngebohongin ayahnya Untuk nonton acara hardcore Di Washington Anjir Detail Orang kemarin Terus kalman-nya ya Stylisius Anjing Sahabat fan style Stylisius Dan juga Si Friends itu Dia di kampusnya Suka ada acara gig dan hip-hop Eh Suka ada gig Hip-hop Dan syukur Si siapa Di si Friends Oh di Unpas Di Unpas Oh di Unpas 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 kolektif Terus juga si gitarisnya siapa Si Pat ya Itu punya Si Enda Pat di Angel Dust Punya Angel Dust Punya Angel Dust juga kan Terus jadi Unci yang Jenggretnya gitu Lurus Itu Pepe Capita Ini kayaknya punya sensor ya editor Mohon maaf Ini udah abis-abisan ngomongin Ternestalnya kalo Personal turnstalnya gak Dibahas Wah ini yang bener sih Kita gak nge-take Ternestalnya ya TIG Si Brandon juga kan katanya Mungkin kenapa Brandon IMB Dan juga kan katanya Mungkin terinspirasi dari keluarganya ya Karena si kakeknya tuh pianis jazz Sama ayahnya Koki kan Koki cilik Koki apa? Pildacil Dai cilik deh kalo masalah Gue di bala timurnya deh Pildacil 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 5 detik lagi 5 detik lagi 5 menit 5 detik itu 5 menit Terus nih konklusinya apa sih Dari Jadi konklusinya gimana nih? Konklusinya gimana nih? Merep akang-akang disini Wah malah kita tanya Konklusinya dilarang minum Sebelum ngambil video ya Jadinya ngawur nih Jadi konklusinya Ini turnstall keren apa? Gak apa-apa Kita ngawur juga ada Karena Acak Oh acak Aduh Komen acak Komen acak musik Acak Acak aja ngomongnya Komen acak musik Acak aduh Tapi tau kan acak apa penyelannya? Apa? Acara cakap Oh Acap Kalau acap Acap Wah itu Kan silahkan ngomong All chai itu serbustar All chancut arbau ya Acap All chancut arbau Oh oke Jadi konklusinya gimana Dari kalian berdua deh Apa? Apakah salah ke aku turnstall? Gak salah Soalnya turnstall itu keren Jadi ya Lalu pada yang belum dengerin Ya dengerin aja Turnstall Ngerin Ntar lu jadi suka hardcore Kalau bisa dengerinnya Harus kokam sama cewek dulu Oh iya Kayak dia tadi Kalau dari Prabu gimana? Kalau dari tim Prabu Tidak salah Tapi alangkah baiknya Mencari referensi lain Karena masih banyak band yang bisa didengarkan Betul Ya kayak satu dari karaoke dan Bleach Betul Kayak Mucos Libre Hockey Hook The Battle Beats Apalagi bandnya ada gaungnya Boleh bawa ke sini Banyak banget semuanya Ada Teenage Against Itu band Jelek banget ya Enggak Nihat banget nih lagu Baru ke lagu langsung bubar Jelek band 1nya Ya ini di acara TH ya Tapi bukan kita yang ngomong ya Pernyataan yang ngomong Oke Konklusi dari lu sendiri gimana Beo? Konklusi dari host 1 Konklusi dari Saya sendiri Arbeo Enggak salah dengan intern style Kalo Mane Kau kapnya sampe cewek Apa? Sorry apa tuh? Nggak salah dengan intern style Kalo Mane Memang bener-bener Apa ya namanya ya? Pengen diging Pengen diging aja sih Betul juga itu Kalo diging emang gak salah-salah Kalau gue nih Gue terakhir ya Iya dari Mas Siapa tadi namanya? Timun Ini abis ini kita keluar ya Mentimun Iya Dan sini kita keluar ya Keluar kemana? Nggak langsung cabut gitu Oke Langsung lari nih Gue lari nih sekarang Gak salah denger intern style Yang salah itu Pake baju turn back rhyme Hei Hei Sub indo by broth3rmax